Nah berikut pokok-pokok penjelasan Kementerian Keuangan soal anggaran P3K Yang pertama disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian Pada video kali ini kami akan memberikan 2 kabar P3K Tentu saja kabar ini menjadi penting untuk rekan-rekan mobil khusus yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2 Dan juga untuk P3K 2022 Dimana ini berkaitan dengan anggaran ya Karena informasi berkaitan anggaran ini sangat penting Karena memang suksesnya pelaksanaan P3K tahap 1, tahap 2 dan seterusnya Itu tergantung dari bagaimana kesiapan anggaran Yang memang katanya dijanjikan dari APBN dan disatukan atau bergabung dengan APBD Baik kemudian kita lihat informasi kedua berkenaan dengan Adanya informasi berkenaan dengan perubahan pada menu ataupun halaman SSCSN Disana ada informasi yang berubah dan mungkin saja ini kabar baik bagi bapak ibu Baik kita simak satu persatu bapak ibu Ini adalah informasi berkenaan dengan info anggaran P3K Dari Kementerian Keuangan yang bikin mata guru honorer lulus passing grade terbuka Nah disini disebutkan jelas sudah Jelasnya jelas baik atau buruk ini Ketua Umum Forum Guru Honorer Ibu Heti Kustraningsi mengungkapkan penjelasan pejabat Kementerian Keuangan terkait anggaran P3K Penjelasan tentang anggaran P3K itu diperoleh dari hasil audiensi dengan pejabat Kementerian Keuangan pada 8 Juli yang lalu Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ini benar sekali bapak ibu karena memang kita lihat dari pengalaman tahap 1 tahap 2 Belumnya diangkat ataupun belum diserahkan SK itu karena memang katanya anggaran Lagi-lagi anggaran Pemerintah menanggung anggaran gaji Tapi ternyata katanya ada yang hanya dibayar 1,5 dari 29 yang seharusnya dibayar gaji pokok Nah masalah anggaran selalu menjadi alasan pemda dalam pengusuran informasi P3K Makanya kami meminta penjelasan Kementerian Keuangan kata ibu Heti Dia menyebut audiensi itu dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Keuangan Di antaranya adalah bapak Madi Arya Wijaya Kemudian beberapa staf lainnya yang ada di sana Kemudian pejabat dari Subdirektorat Dana Alokasi Umum Nah ini yang penting nih dana dao Yaitu bapak Heri Sudarmanto dan bapak Eko Nur Subagio Nah berikut pokok-pokok penjelasan Kementerian Keuangan soal anggaran P3K Yang pertama disebutkan Anggaran dari pusat sudah didistribusi ke masing-masing pemerintah daerah Ini disebutkan sudah didistribusi Anggaran diperhitungkan itu adalah di tahun 2021 Sebanyak yang belum digunakan Keseluruhan dan dana mengendap di Pemda Nah ini bapak ibu Ternyata dana itu menurut informasi Kementerian Keuangan Masih ada di Pemda khususnya dana tahun 2021 Ini yang pertama Sudah terbuka ya Kemudian yang kedua informasinya Kementerian Keuangan telah mensosialisasikan bahwa Gaji pokok adalah melalui alokasi DAU untuk P3K guru Merupakan dana yang ditentukan penggunaannya Ini lagi-lagi NMARK Secara spesifik dan bersifat ERMARK Sehingga tak dapat digunakan untuk belanja lain Nah karena tidak bisa digunakan untuk belanja lain itulah Maka dana itu dianggap masih terpendam di Pemda Kemudian Poin ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN 2022 Telah ditetapkan alokasi DAU 2022 Yang dihitung berdasarkan formula Alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan perundangan Nah artinya memang kemarin sudah ada edaran Menteri Keuangan terkait DAU 2022 Dimana kemarin kan dana yang semestinya dibayar itu Yang tidak habis pembayarannya di tahun 2021 Dilimpahkan ke tahun 2022 Dan untuk rekan-rekan yang akan diangkat tahun 2022 Itu digaji mulai Oktober sampai Desember Namun kemungkinan akan molor lagi Karena Oktober-Desember itu kayaknya masih dalam tahapan observasi Untuk rekan-rekan protes 2 dan 3 Kemudian poin keempat Pemda sejogjanya melakukan pengangkatan P3K Sesuai dengan jumlah formasi Yang telah ditetapkan dan dilakukan seleksi Mengingat kebutuhan gaji P3K guru Telah diperhitungkan dalam DAU 2022 Ini yang disebutkan 14 bulan Dan realisasinya dapat menjadi bagian dari Pemenuhan belanja wajib 25% dari DTU Sesuai dengan Undang-Undang APBN 2022 Nah ini sejogjanya Seharusnya Tapi mengapa Pemda masih enggan Katanya masih kurang Kemudian disini poin kelima Pemda yang tidak merealisasikan anggaran yang telah dienmak Untuk penggajian P3K guru Mengakibatkan silpa sisa Yang akan diperhitungkan dalam proses pengalokasian DAU Dana umum Dana alokasi umum tahun berikutnya Nah ini berarti nanti kalau tidak digunakan Maka nanti ada sisa Dan itu dianggap Ya tidak ter Apa ya Tidak terdistribusikan Bisa saja nanti dikurangi Ya dari DAU tahun berikutnya Kemudian yang keenam Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tentang APBN 2022 Telah ditetapkan alokasi TPG TKG Dan Tamsil guru tahun 2022 Yang dihitungkan berdasarkan formula Sesuai dengan Ketuan Perundang-Undangan Nah TPG ini adalah Apa ini ya Profesi guru ya Kemudian ini Tamsil tambahan TPP tambahan penghasilan Dari penjelasan keuangan itu Kami menyimpulkan sebenarnya Anggaran sudah clear Artinya tidak ada lagi Masalah anggaran di Pansil Nas Ataupun Kementerian Keuangan Namun kemungkinan ada Miskomunikasi antara pusat dan daerah Ini seperti yang dijelaskan oleh pejabat Keuangan daerah Menurut Pemda mau ditambahkan Tetapi ternyata tidak ditambahkan Sehingga anggaran itu sudah digunakan Oleh Pemda Dan mungkin ada yang belum digunakan Dan itu masih bersifat terkunci Tidak bisa digunakan Nah ini berarti kembali kepada Pemda Bapak Ibu Untuk tahun 2021-2022 Terjadi persoalan yang mengakibatkan Negara-negara yang sudah menerima Yang sudah dinyatakan lulus pun Belum menerima SK dan pembayaran gaji Nah ini informasi yang dapat disajikan Berkenaan dengan dana alokasi umum Pada penggajian P3K Kemudian informasi kedua Guru Honorer gembira Menu SSCSN berubah Pendaftaran apakah mau dibuka Nah ini informasi terkait Perubahan di laman SSCSN Guru Honorer heboh Dengan informasi tampilan menu sistem Seleksi CSN di BKN Disini disebutkan Guru lurus passing grade Atau gagal passing grade Dan yang belum ikut tes Tetapi sudah membuat akun Pada seleksi sebelumnya Bisa melihat perubahan itu Artinya kita bisa login ya Untuk melihat Ketua forum Honorer Raden Sutopo Mengaku telah memantau SSCSN kendati Darinya sudah mendapatkan SK Saya pantau akun istri saya Tetapi belum ada informasi P3Knya itu Dia membeberkan perubahan Menu SSCSN terjadi pagi tadi Perubahan awal di menu Tertulis seleksi tahap 2 Anda dapat memilih Memiliki formasi tahap 3 Di bawahnya tertulis Pemilihan formasi tahap 3 Belum dapat dilakukan Ini yang sebelumnya Kemudian tampilan itu Kemudian berubah lagi Bahwa tertulis Seleksi P3K 2021 Telah selesai Tulisan pemilihan formasi tahap 3 Tidak ada lagi Nah ini ya Bapak Ibu Indikasi bahwa Segera dibuka tahap 3 Atau tahun 2022 Bagi Sutopo dan guru Honorer Perubahan itu tandanya positif Bahwa sistem SSCSN Sudah masuk pada tahapan persiapan Dia membandingkan seleksi Pada tahun sebelumnya Juga demikian Terjadi perubahan Pada laman SSCSN Menjelang Dibukanya P3K Nah beberapa tahapan Yang dijelaskan dalam Permenpan RB Tahun 2022 Nomor 20 itu Menjelaskan beberapa tahapan Terkait dengan Perubahan di laman SSCSN Nah dia menambahkan bahwa Terus berharap Di laman SSCSN nanti Memberi kesempatan Para guru lulus passing grade Memilih formasi di sekolah ini Ini sudah jelas ya Sekolah Indu Bahkan katanya dikunci Bapak Ibu ya Bapak Ibu tidak bisa memilih Karena sudah dikunci Sekolah terdekat Yang di satu wilayah ini Kalau misalnya Formasi ini tidak ada Ini memilih sekolah terdekat Ataupun mungkin Bisa saja ke sekolah yang lain Di luar daerah Setopo mengimbau Seluruh guru P3K Yang sudah lulus Tidak lupa mengecek akun Masing-masing Dan memantau Jangan sampai Lupa email dan password Atau maksudnya user akun ya Dan password Dia berharap Seluruh pemda Mengajukan kuota Sesuai dengan harapan Pemerintah pusat Yang mengakomodir Semua yang sudah lulus passing grade Sesuai jadwal disampaikan Pak Dirjen GTK Juli Agustus itu Untuk yang sudah lulus passing grade ya Jadi teman-teman harus Lajin Pantau akun SSSN Bagi yang gagal Yang Dan yang belum ikut tes Juga Diharapkan memantau Situs Sebab semuanya Akan dilakukan Melalui laman SSSN Dia berharap Guru lulus passing grade Yang belum tes Maupun yang gagal Bisa semua terakomodasi Pada seleksi Akan datang Sebelum adanya Penghapusan honorer Di tahun 2023 Ya semoga saja Bapak Ibu Semuanya menjadi Baik-baik saja Dan Bapak Ibu Dapat terakomodir Dalam seleksi Tahun 2022 ini Demikian informasi Yang dapat kami sajikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton